Cerita atau dinamika politik di 2024 jelang lengsernya Pak Jokowi itu akan jauh-jauh lebih menegangkan, terutama bagi keluarga Jokowi sendiri, karena jadi semakin terlihat daya tarik-menarik kekuatan politik antar keduanya, gitu ya, di mana Prabowo mencoba melobi SBY. Selamat malam semuanya. Cerita atau dinamika politik pasca pencoblosan ternyata jauh lebih menegangkan dibandingkan sebelum pembentukan koalisi. Karena nampaknya setelah ini akan muncul banyak sekali cerita atau drama pengkhianatan-pengkhianatan baru. Dan ini sebenarnya sesuai dengan prediksi saya sebelumnya, gitu ya. Sebelumnya saya pernah bilang bahwa kalau pasangan Prabowo Gibran dipaksakan untuk menang, maka ini akan melahirkan masalah baru. Jadi, bayangkan masalah negara itu sudah rumit, masalah bangsa atau PR negara ini itu sudah sedemikian rumitnya, tapi masalah koalisi pasangan Prabowo Gibran itu sebenarnya jauh-jauh lebih rumit. Karena kalau masalah negara tinggal selesaikan, gitu. Tetapi kalau masalah pasangan Prabowo Gibran, ini akan selamanya menjadi masalah. Karena sejak awal, sejak awal mereka maju sudah melalui banyak sekali pelanggaran dan pengkhianatan. Dan pelanggaran dan pengkhianatan itu ada harganya. Makanya belakangan ketika Prabowo lebih sering bertemu dengan SBY, itu kemudian menimbulkan tanda tanya baru. Karena Prabowo dalam seminggu itu sudah bertemu SBY sampai dua kali. Dan ini lebih sering dibandingkan ketua-ketua partai koalisi lainnya. Inilah yang kemudian membuat saya semakin meyakini bahwa Pilpres 2024 ini jauh-jauh lebih rumit dibandingkan politik bansos yang tidak tepat sasaran. Sama seperti koalisi ini. Jangan-jangan nanti partai-partai yang menjadi bagian dari pemerintah justru adalah partai-partai yang tidak mendukung Prabowo Gibran. Ya kata, saya meyakini bahwa Pilpres 2024 dengan segala pelanggaran, dengan segala pengkhianatan dan sebagainya itu, itu kemudian membuat Pilpres kali ini bahkan belum dimulai meskipun menurut banyak orang ini sudah selesai. Ya oke, kata, kalau Prabowo Gibran katakanlah menang dari berbagai lembaga survei, dari hasil Kwikon atau hasil penghitungan suara dari KPU gitu ya. Lalu selanjutnya, apa? Sebelum pencoblosan, Ibu Koni sudah sempat membocorkan cerita soal Prabowo hanya cukup dua tahun saja memimpin Indonesia dan setelah itu akan diserahkan kepada Gibran. Entah diserahkan atau diambil paksa. Tapi percayalah, saya sudah mendengar cerita ini jauh-jauh sebelum MK memutuskan bahwa Gibran bisa maju sebagai Capres atau ataupun Cowapres. Dan saya pernah buat di video sebelumnya, cuma saya lupa, pernah saya bilang bahwa nampaknya akan ada situasi atau kondisi yang mengarah ke sana. Dan hari ini, kalau kemudian Prabowo Gibran ini menang gitu ya, maka ada satu pihak yang berharap Prabowo cuma selesai dua tahun gitu ya. Tapi, ada juga dari pihak-pihak lain, termasuk Prabowo Subianto sendiri, yang nampaknya ingin berkuasa lebih lama lagi. Atau ingin berkuasa bahkan bermimpi bisa memimpin Indonesia sampai dua periode atau sepuluh tahun lagi. Jadi, pertemuan antara SBY dengan Prabowo ini menjadi menarik gitu. Karena, cerita pertemuan dua orang ini, dua tokoh, dua ketua umum partai ini, itu kemudian membuat cerita atau dinamika politik di Indonesia sudah berubah setelah pencoblosan gitu. Karena, ya ibarat seperti sebuah pertandingan gitu ya, katakanlah Pilpres itu seperti pertandingan final Liga Champion misalkan. Setelah pertandingan, semua mulai lagi gitu. Semua bernegosiasi lagi gitu. Ada pemain yang bisa masuk, ada juga yang bisa keluar. Dan Demokrat dalam posisinya hari ini, itu menjadi satu-satunya partai politik dalam koalisi Prabowo yang tidak dikendalikan oleh Jokowi. Ya, meskipun Jokowi juga mencoba untuk mengendalikan Demokrat dengan memasukkan AHY sebagai menterinya kemarin gitu ya. Tetapi, tidak akan bisa mengendalikan Partai Demokrat sama halnya seperti Golkar dan PAN yang sebelumnya sangat-sangat nurut kepada Pak Jokowi. Nah, makanya Demokrat menjadi sangat penting sekali bagi Prabowo Subianto untuk dilobi, untuk diyakinkan agar loyal kepada Prabowo atau bahkan jauh lebih loyal kepada Prabowo dibandingkan Pak Jokowi. Meskipun AHY sudah menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi. Karena kekuasaan Pak Jokowi tinggal beberapa bulan lagi gitu ya. Jadi, ya mungkin harapannya dari Prabowo ini agar membangun satu kekuatan penyeimbang menurut para pengamat. Agar pengaruh Jokowi tidak terlalu dominan. Makanya Prabowo mendekati SBE. Mungkin setelah ini akan mendekati Ibu Megawati sebagai sesama Presiden Indonesia gitu ya. Mungkin juga akan didekati dan mungkin akan juga membangun satu kekuatan baru. Nah, kalau situasinya sudah seperti ini, itu lagi-lagi sama seperti prediksi banyak orang sebelumnya. Bahwa ya sesuatu yang dimulai dengan cerita-cerita pengkhianatan akan juga berakhir dengan pengkhianatan-pengkhianatan baru. Dan itulah yang nampaknya akan terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Prabowo hari ini setelah pencoblosan nampaknya sudah melakukan upaya-upaya untuk lepas dari Jokowi. Makanya kemudian coba mencari dukungan partai baru dan hanya demokrat yang bisa untuk dipastikan loyal kepada Prabowo. Karena kalau berharap dengan Golkar dan PAN, sampai hari ini masih bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi gitu. Nah, kalau partai lawannya itu masih belum gitu ya. Hari ini yang bisa dilobby hanya demokrat. Karena demokrat yang menjadi bagian dari koalisi, bagian koalisi Prabowo. Kemudian dia juga mendukung Prabowo gitu ya. Makanya ya cuma kepada partai demokrat. Kalau partai-partai lain hari ini, seperti PKB, PD Perjuangan, Nasdem, PKS, dan yang lain, itu masih fokus kepada hak angket. Jadi, pilpres bagi mereka itu masih belum selesai. Makanya kemudian ada upaya-upaya untuk melakukan peninjauan atau pengecekan lewat hak angket. Jadi, kalau Prabowo hari ini hanya fokus kepada partai demokrat, karena yang lain masih fokus kepada hak angket. Kalau nantinya pada akhirnya, misalkan katakanlah demokrat ini tidak bisa loyal kepada Prabowo, atau bisa loyal kepada Prabowo, atau situasi yang kemudian membuat Prabowo harus mencari tambahan suara, mencari tambahan dukungan partai baru di luar koalisi, baru kemudian mungkin akan bergabung dengan koalisi dari luar, atau mengajak mereka masuk ke dalam. Bahkan, tidak tertutup peluang bagi Gerindra atau Prabowo sebagai ketua umumnya, untuk juga ikut terlibat menggunakan hak angket di DPR sana. Karena hak angket ini pada akhirnya, pada intinya, dia tidak akan mengubah hasil pemilu. Hasil pemilu hanya bisa diubah oleh keputusan MK. Nah, hak angket hanya untuk memeriksa dan mempertanyakan, dan itu lewat jalur DPR. Kalau hak angket ini tidak bisa, tidak mampu mengubah hasil pemilu, maka Prabowo tidak perlu takut untuk mendukung hak angket. Karena tujuan dari hak angket ini untuk mempertanyakan kinerja pemerintah. Dan dari cerita atau skenario yang seperti ini, maka hak angket bisa menyasar apa saja. Tapi tujuannya tetap sama, yaitu kepada Pak Jokowi. Dan dampak dari hak angket ini bisa lebih lama, gitu ya. Jadi, kalau misalkan untuk hasil pemilu, kemudian dibuktikan, ada bukti-bukti kecurangan di MK, ya mereka hanya selesai ketika di MK. Tapi hak angket ini, dampak atau efeknya itu bisa lebih lama. Atau dampaknya bahkan bisa terjadi setelah Jokowi selesai dari jabatannya. Setelah tidak menjabat, tetap bisa menjadi konsekuensi atau efek kepada Pak Jokowi. Jadi, saya membayangkan, gitu ya, ini bukan informasi, saya hanya membayangkan. Kalau pada akhirnya, gitu ya, Prabowo ingin lepas secara total dari pengaruh Jokowi, maka dia harus mendukung hak angket untuk mempertanyakan penggunaan bansos. Karena Prabowo tidak terlibat dalam politik bansos ini, gitu ya. Dia bukan pihak atau orang yang kemudian menekan supaya bansos politik itu dilaksanakan di jelang pemilu. Jadi, kalaupun misalkan terjadi masalah atau diketahui ada kasus, gitu ya, dari politik bansos ini, maka yang salah bukan Prabowo. Dan sekali lagi, hak angket ini tidak mengubah hasil pemilu. Jadi, Prabowo bisa tetap menjadi presiden, gitu ya. Sementara hak angket ini akan mempredeli atau akan mengakhiri cerita-cerita positif soal Jokowi. Dan itu sekali lagi baik bagi Prabowo Subianto. Karena kalau pada akhirnya nanti hak angket ini mengarah kepada Jokowi atau membuka kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan Jokowi, maka yang akan dirugikan adalah Gibran. Dia jadi nggak bisa apa-apa. Jadi, kalau nantinya Prabowo mendukung hak angket, ya Gibran-nya jadi mateng. Dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain seperti kei maruf amin, gitu ya. Ya, namanya WAPRES itu kan memang hanya bisa bekerja kalau ada perintah dari presiden. Kalau tidak ada perintah, ya sudah, diem. Jadi, ya bagi saya ini nampaknya masih cerita yang sangat panjang, menjadi cerita yang lebih rumit dibandingkan cerita politik Bansos, gitu ya. Cerita atau dinamika politik di 2024 jelang lengsernya Pak Jokowi itu akan jauh-jauh lebih menegangkan. Terutama bagi keluarga Jokowi sendiri. Karena jadi semakin terlihat daya tarik-menarik kekuatan politik antar keduanya, gitu ya. Di mana Prabowo mencoba melobi SBY, sementara Pak Jokowi sudah menggait AHI sebagai menterinya, gitu ya. Tapi di sisi lain ada upaya bagi Pak Jokowi untuk memberikan kenaikan pangkat kepada Prabowo, meskipun sudah dipecat dari TNI, gitu ya. diberikan kenaikan pangkat khusus itu untuk melobi-lobi atau untuk kemudian bisa dikendalikan atau masih dalam satu kendali. Tapi pada intinya dalam politik kita harus terbiasa dengan banyak sekali pengkhianatan, gitu ya. Seperti cerita bagaimana Gibran tiba-tiba jadi cowok pres, bagaimana Pak Jokowi tiba-tiba meninggalkan Pak Ganjar dan menghancurkan atau ingin menghabisi PD perjuangan meskipun terlihat tidak terlalu sempurna, gitu ya. Bagaimana cerita Pak Jokowi yang kita dukung sebagai calon pemimpin dari kalangan rakyat sipil hari ini nampaknya tidak peduli lagi dengan masyarakat sipil, dengan masyarakat biasa. Karena yang dia pedulikan hanya soal cerita karir anaknya sendiri. Jadi ya kita harus terbiasa dengan cerita pengkhianatan itu atau bahkan mungkin dengan cerita bagaimana Prabowo akan mendukung hak angket untuk menghilangkan atau minimal mengurangi pengaruh-pengaruh Jokowi untuk pemerintahan lima tahun mendatang. Tapi sekali lagi, cerita Pilpes belum selesai atau bahkan menurut saya nampaknya ini belum dimulai. Kita nggak tahu apakah Prabowo bisa memimpin atau nggak karena hari ini Jokowi masih menjadi presiden dan masih punya pengaruh kepada Golkar dan PAN. Ya kita lihat saja gitu ya, inilah efek atau inilah konsekuensi dari masyarakat yang mendukung pasangan yang bermasalah. Karena pada akhirnya kita akan dipertentunkan dengan banyak sekali masalah. Ya terima aja gitu ya. Dan saya sebagai orang yang tidak mendukung Prabowo Gibran atau tidak mendukung langkah-langkah politik Pak Jokowi merasa lepas sekali gitu ya, merasa tidak punya beban untuk menjelaskan atau memberikan pembelaan-pembelaan dari manuver-manuver politik keduanya. Karena cakar-cakaran di dalam nampaknya jauh lebih kasar dari yang bisa kita bayangkan. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura. Terima kasih sudah menonton.